Universitas Dianuswantoro, Sumarang kembali menggelar wisuda secara offline pada Rabu 30 November di Grand Room Ramasinta Hotel Patra, Sumarang. Wisuda ke-76 ini luluskan 890 wisudawan yang tersebar di 21 program studi dari 5 fakultas yang ada. Para wisudawan dilantik langsung oleh Rektor Udinus Prof. Edi Nursa Songkok. Pelantikan dilakukan secara simbolis diwakili oleh lulusan berprestasi yang kemudian dilakukan dengan memindahkan kucir secara bersamaan oleh wisudawan lainnya. 892 wisudawan terbagi ke dalam 257 lulusan program diploma, 593 lulusan program sarjana, dan 42 lulusan program magister, dan 1 lulusan program doktor. Rektor Udinus Prof. Edi Nursa Songkok mengucapkan selamat kepada wisudawan yang telah lulus di kondisi pasca pandemi ini. Apalagi saat ini Udinus telah mengantongi akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Pergeruan Tinggi, serta memasuki masa pos-pandemi, di mana kondisi perekonomian bangsa perlahan mulai membaik. Tidak bisa datang setiap saat, dan kesempatan itu hanya bisa diraih ataupun diindra oleh mereka-mereka yang berilmu. Kesempatan untuk mendapat pekerjaan, kesempatan untuk meraih jabatan, kesempatan untuk mendapat penghasilan yang tinggi, kesempatan untuk melaih keluarga yang bahagia, serta kesempatan-kesempatan yang lainnya lagi. Mereka-mereka yang berhasil sukses adalah mereka yang bisa mengait kesempatan yang sangat berharga itu dengan menggunakan ilmu yang dimiliki dengan baik, serta menggunakan waktu yang tepat pula. Secara akademis, ilmu pengetahuan yang saudara miliki pada saat ini sudah cukup kuat dan cukup mampu untuk mengindra berbagai peluang yang ada di tengah masyarakat. Sementara itu, Kepala LL Dikti Wilayah 6 mengharapkan para wisudawan bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi di era 4.0. Meski begitu, pihaknya meminta agar para wisudawan tetap menerapkan adab saat bekerja di tengah masyarakat. Bahkan para wisudawan diminta mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan para pengajar. Kita mengucapkan terima kasih kepada ibu kita, bapak orang tua kita ke belakang, ayo kita pergi sebentar. Mada ke belakang ya adik-adik ya. Kita ucapkan terima kasih kepada ibu bapak, kita monggok silakan. Saya hitung ya, satu, dua, tiga. Terima kasih bapak ibu sekalian. I love you. Terima kasih adik-adik. Monggok silakan. Ini tuh bukan, ini ya, bukan akhir dari masa kalian belajar, tapi inilah sesungguhnya kalian belajar. Belajar dalam kehidupan yang nyata. Sebentar lagi kan kalian punya cita-cita yang tadinya pacaran, kemudian membentuk suatu keluarga ya, keluarga kemudian karir gitu loh. Sebagai bentuk apresiasi kepada para wisudawan yang lulus dengan nilai terbaik atau kumlot, Udinus memberikan satu buah laptop. Hadiah ini diberikan karena prestasinya selama menumpuh pendidikan di Udinus. Pada wisuda ke-76 ini, terdapat tiga wisudawan yang meraih IPK tertinggi. Restu Indah, Mel Safiori, melaporkan.